Kuliner bersantan Kudis, katanya sih kuliner bersantan itu jahat ya. Nggak sehat dan bikin banyak masalah kesehatan. Eits tenang, nggak boleh percaya dulu hosip-hosip kayak begitu. Apalagi yang nggak jelas sumbernya ya kan? Jangan asal anti santan-santan klub dulu dong. Menurut penelitian Heart Foundation of New Zealand, santan justru termasuk lemak nabati yang sehat dan punya banyak manfaat. Jadi jika diolah dengan benar, santan bukan lemak jahat lho foodies. Sayang banget kan kalau kita ngelewatin kuliner Indonesia yang serba santan. Tuh bara aja udah nggak berhenti nyuap tuh. Begitu kena pesonanya kuah santan dari ketupat kari ayam. Apalagi kalau ditemenin segernya santan es cendol Bandung nih. Bah, ngilar nggak tuh foodies? Halo foodies, balik lagi sama aku Bara Valentino di Makan Rece Trans 7. Nah foodies, hari ini aku lagi di daerah Bogor, cari ingin Bogor. Di sini ada jualan es cendol Bandung, tapi aku penasaran banget. Karena biasanya kan aku makan es cendol yang biasa, di mana-mana kan ada. Tapi di sini es cendol Bandung, nggak tau bahannya apa-apa aja. Kita tanya aja langsung sama masnya ya. Penasaran juga, ayo. Siapa sih yang nggak kenal cendol? Kalau Jawa Tengah punya daud, Jawa Barat punya ini nih, es cendol. Salah satu channel yang terkenal dan tersebar hingga luar daerah adalah es cendol Bandung. Ini nih foodies. Kang Bono, saya penasaran banget di sini saya lihat ada es cendol Bandung. Iya, betul. Karena padahal kita lagi di Bogor cari ingin kan ini. Betul, betul. Jadi saya penasaran banget dan pengen banget cobain es cendol Bandung ini. Dan ini bedanya apa aja sama es cendol biasa? Kalau es cendol kita ini ada bermacam-macam topping buah. Oh, oke. Kalau yang biasa kan cuma polos-polos aja. Ciri khas cendol Bandung, Kang Bono ini ada di topping buahnya yang jauh lebih komplit. Mulai dari alpukat, nangka, sampai durian semua ada. Kalau begitu saya mau pesan hiji ya tuh. Boleh. Oke. Di sini ada tiga pilan es cendol foodies. Polos tanpa buah. Es cendol dengan topping nangka dan alpukat. Nah, yang super komplit sih bisa pilih es cendol buah ditambah ekstra durian. Ini mau dijamin nampol foodies. Berarti es batu dulu ya. Kalau yang ini apa? Ini cendolnya. Oh, cendol. Cendol Dawud. Malah nyanyi lagu channel Dawud begini. Aduh. Oh iya, ngomong-ngomong nih. Perbedaan channel Bandung dan channel Cianjur itu ada di warna hijaunya yang jauh lebih terang ya foodies. Soalnya gak menggunakan tambahan abu merang. Oh durian nih. Saya suka banget durian foodies. Widih, duriannya no kaleng-kaleng ini mah. Real pake daging durian tanpa biji. Mantap. Selain durian, es cendol ini juga ditambah topping nangka dan alpukat. Lanjut yuk. Kita sirap pake kuah santan dan gula areng. Jadi deh. Minumannya udah ready tapi tetep nih gak komplit kalau gak ada makanannya. Ya gak? Pas banget foodies. Tepat di seberang es cendol Bandung ini foodies bisa manjain perut dengan ketupat kari ayam. Yaudah yuk cap cius. Disini tadi aku lah abis beli es cendol. Terus aku liat disini ada ketupat kari ayam. Terus aku samperin kesini tete sarap. Aku pengen cobain ketupat kari ayamnya. Karena kayaknya pas banget teman santannya kan jadi cocok gitu. Foodies kalau keliaran pagi-pagi di daerah Caringin Bogor, gak susah tuh buat nemuin ketupat kari ayam yang satu ini. Di antara kedai bubur ayam yang menjibun ketupat kari ayam ini justru beda dari yang lain. One of a kind cendol. Nah ini mah. Baganya biarpun baru berjualan selama setengah tahun udah banyak langganan tetapnya foodies. Kalau gitu saya mau pesan satu. Terus saya mau bantu-bantu proses penyediaannya juga boleh. Boleh tuh. Nah turnuhun teteh. Ngeraci ketupat kari ayam pasti yang pertama disiapin adalah ketupatnya. Ketupatnya selama 4 jam jualan aja 50 buah ketupat bisa ludas disini foodies. Lumayan juga ya. Jadi gimana? Buat pemula kalau lumayan nih? Lumayan ya. Setelah itu sayurnya nih. Ketupatnya sudah dipotong disiram dengan kuah kari yang berisi potongan labu siam dan ayam. Sekilas emang mirip banget sama opor ya. Tapi kari ayam ini punya rempah yang lebih kaya. Makanya warnanya juga lebih kemerahan gini nih foodies. Sudah? Ada apa lagi nih? Sudah. Sudah. Teteng yang bawain doang biar saya makannya enak gitu. Canda. Ayo makan ya foodies. Udah dong tetenya jangan dipercandain mulu. Kelihatan salting banget tuh. Lagian siapa sih yang gak salting sama si ganteng bara ini? Ya gak sih foodies? Jadi kita makan dulu langsung ya. Laper banget foodies. Keliling-keliling bogor, keliling-keliling caringin, panas-panas gini. Dan untung aja pas banget kita dapat makanan yang enak, cocok banget tuh santan dan santan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Rasa kari ini dapat. Ketupat kari ayam pertama kali ini aku makan kari ayam. Dan rasa kari ayamnya dapat. Terus kuahnya juga agak gurih. Dia nambahin santannya gak keterlaluan juga. Jadi dapat banget tuh rasa santannya juga. Santan dari kuah kari emang gak begitu kental. Tapi gak bisa diremehin nih foodies. Ketemu beragam rempah mulai dari kunyit, lengkuas, bawang merah, dan capek. Berasanya endulita. Ayamnya juga teksturnya empuk. Dan enak sih. Pantesan yang bikin dia disini. Yang bikin jago juga. Terus daerah sini yang kunyakat tempat itu kainnya cuma disini aja. Makannya dia rame dan enak. Biarpun gak pake ayam kampung, kaldu dari ayamnya tuh terasa rendang. Apalagi proses memasaknya yang sampai 2 jam. Bikin dagingnya super lembut. Definisi perfecto ini, Mak. Tapi ini, sarapan kesiangan. Terus sarapan kesayangan juga. Ayah, bahas banget ya. Tapi, emang sih, aku ngenesel. Karena siang juga aku makan ke tempat ini. Rasanya gak begitu, santannya lebih enak daripada nasi padang kayaknya. Udah puas dimanjikan pake ketupat kari ayamnya, dilanjut nih seruput-seruput yuk as cendol Bandungnya. Aduh, kebayang ngasih itu segernya. Mau dong. Ini nih baru yang namanya paket komplit. Lazis abis ya, foodies. Dari cendol Bandung yang paling aku suka adalah duriannya. Duriannya itu bikin wangi, bikin kayak pengen minum terus. Kadang itu kalau menurut aku sih, kadang kalau aku pribadi, kalau terlalu kemanisan, itu aku udah gak bisa. Paling minumnya sampai setengah. Tapi kalau ini, gak begitu manis, tapi ada duriannya yang bikin enak. Gak cuma duriannya aja yang siap menggoyang lidah, es cendol Bandung berisi nangka dan alpukat ini juga punya rasa yang rame nyepol. Aroma nangka dan durian yang saling berpadu, terus ketemu sama lembutnya alpukat dan kenyalnya cendol. Aduh, aduh, ini mah kenikmatan haki ke foodies. Jadi itulah foodies. Makan receh. Menu receh. Tapi, di makan receh selalu ada tapi-tapinya. Rasanya gak pernah receh. Hmm. Hmm.